Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pelantikan Thomas Jiwandono sebagai wakil Menteri Keuangan II akan memuluskan proses transisi pemerintahan Presiden Jokowi menuju pemerintahan baru Prabowo Gibran. Ya pasalnya Thomas juga diketahui merupakan bagian dari tim gugus tugas Prabowo Gibran bidang perekonomian dan keuangan. Dengan masuknya Mas Thomas, ya disini akan membuat seluruh komunikasinya menjadi jauh lebih mudah. Kalau kemarin itu kita biasanya mendang, tadi sekandus menanyakan apakah maksudnya Mas Thomas ini karena kita tidak ada hubungan yang bagus, gak justru karena selama ini bagus. Namun dengan adanya di dalam kan jadinya gak perlu harus ada pertemuan khusus karena sekarang dengan Mas Thomas sudah ada disini. Sehingga seluruh proses penyusunan APBN yang Anda semuanya tahu bahwa ini akan disusun, ditulis, Nota Keuangan dan RU-nya dan kemudian disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus dan kemudian pembahasan dengan DPR sampai dengan waktu kalau menurut undang-undang sampai dengan Oktober. Tapi karena ini adalah masa transisi bisa saja menjadi lebih cepat. Tapi kita tidak mau mendahui. Pokoknya secara undang-undang bisa sampai Oktober. Nah ini yang dengan adanya Mas Thomas menjadi lebih mudah karena berarti komunikasi sudah otomatis terjalin untuk menampung tadi berbagai program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh Pak Prabu dan Wakil Presiden Terpilingi Berat dan bagaimana memasukkan di dalam APBN 2025.